Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bersama-sama tentang WordPress Kali ini kita baru mulai seri WordPress nomor 1 WordPress itu adalah platform untuk pengembangan sebuah blog Kita kenal saat ini ada dua platform yang paling dikenal Untuk pembuatan blog yaitu WordPress dan Blogspot Nah WordPress ini bisa diinstall di hosting Maupun tanpa di install Nah kali ini kita akan belajar Mulai dengan membuat posting Di WordPress Selanjutnya silakan disaksikan video tutorial berikut ini Baiklah sekarang kita masuk di website SMAN2 Madapangga Di sini akan kita mulai belajar membuat posting yang baru di sebuah web Untuk masuk ke web Untuk masuk ke web yang menggunakan blog Menggunakan WordPress maka kita masuk ke admin dulu Seperti ini Seman2 Madapangga Ini adalah alamat webnya .sch.id Kemudian garis miring WP admin Kemudian kita enter Nah sekarang sudah masuk ke dashboard Website SMAN2 Madapangga Selanjutnya kita membuat posting baru Kalau kita Kebetulan ini saya sudah login terlebih dahulu Sehingga langsung masuk Tapi nanti seandainya kita belum login Maka nanti tinggal Kita masuk ke username dan password Maka kita masuk ke dashboard seperti ini Oke untuk membuat posting baru Arahkan Kursor ke menu post Kemudian Klik Tambah Baru Saya klik saja Nah berikutnya Kita ketik Judul Posting Misalkan Sambutan Kepala Sekolah Nah Kemudian textnya Tinggal kita ketik Di bawahnya ini Kalau kita sudah punya konsep Di word Misalkan Maka kita tinggal mengambil Konsep yang sudah ada Saya mengambil Konsep yang sudah ada disini Tinggal saya copy Dan saya paste Di tempat yang tersedia Di tempat yang tersedia Saya kontrol A Kontrol C Saya lagi masuk ke dashboard Saya paste Nah inilah Nah inilah Sudah Selesai kita Menulis posting ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya kita pilih Kategorinya Klik dulu Dokumen ya Kemudian pilih kategori Bilih melakukan Bilih saja kabar sekolah Misalkan Kemudian kita terbitkan Klik menerbitkan Nah Namun sebelum menerbitkan Kita jangan lupa memberikan gambar andalan disini Gambaran andalan ini tujuannya adalah Untuk memberikan thumbnail Di posting kita Ini seperti youtube Youtube itu kan ada gambar yang mewakili yang disebut dengan thumbnail Kalau kita lupa memberikan gambar Maka nanti tidak muncul thumbnail Kita coba aja nanti Kita bisa perbaiki Kita klik terbitkan Klik lagi terbitkan Nah sekarang Coba klik tampilkan post Klik tampilkan post Nah Seperti ini Ini adalah Posting yang baru kita Buat Kita coba klik beranda Nah Nah perhatikan disini ada Posting Sambutan kepala Sekolah Disini tidak ada Tidak ada Thumbnailnya Karena tadi kita lupa memberikan Gambar andalan Nah sekarang kita Coba Kita edit Kita edit Kita ke Back saja Nah yang ini Kita klik back Klik back lagi Nah kita akan Menyunting Atau mengedit Posting yang sudah Kita terbitkan Kita menambahkan Gambar andalan Arahkan ke Gambar andalan Kemudian Tetapkan Gambar Unggulan Kemudian Pilih berkas Saya cari gambar Disini ya Saya cari Gambar Apa saja ya Mending Ini hanya contoh ya Misalkan Saya klik Gambar yang ini Nah setelah itu Disini Klik Tetapkan Gambar Unggulan Kemudian Klik Perbarui Oke Sekarang Tampilkan Post Saya klik Beranda Nah disini Sudah ada Thumbnail ya Disini sudah ada Thumbnail Atau gambar Unggulan kita Nah Ini adalah Thumbnail kita Kalau kita klik Klik ke kiri Kanan Ini adalah ada Posting Yang tidak ada Thumbnailnya Kalau yang Sudah kita buat Sudah ada Thumbnail Thumbnail juga Akan muncul Disini ya Nanti Posting Posting Yang sudah Kita buat Akan muncul Disini semua Beserta Thumbnailnya Oke Sampai disini Gampang sekali Cara membuat Tulisan baru Atau posting baru Di website Yang dengan Platform WordPress Mudah-mudahan Bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax